Berikut hasil pertandingan pekan ke-11, BRI Liga 1 2023, Sabtu 2 September 2023, beserta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, pekan ke-11, hari Sabtu 2 September 2023. Persija Jakarta, bermain imbang 1-1, menghadapi Persib Bandung, gol dari Persija, dicetak oleh Marco Simic, di menit 14, gol dari Persib, dicetak oleh David Da Silva, menit 85, ada satu kartu merah, untuk pemain Persija. Rans Nusantara, menang 1-0, versus Persik Kediri, gol dicetak oleh Kiko, di menit 30. PSIS Semarang, menang 2-1, versus Bali United, gol PSIS Semarang, dicetak oleh Carlos Fortes, di menit 25, serta Gallifreyitas, menit 50, gol Bali United, dicetak oleh Jefferson, menit 69. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Madura United, dengan 23 poin, hasil dari 11 kali pertandingan. Peringkat kedua, Borneo FC, dengan 19 poin, hasil dari 10 kali pertandingan, di peringkat tiga, Rans Nusantara, dengan 19 poin. Hasil dari 11 kali pertandingan, peringkat empat, PSIS Semarang, dengan 18 poin, hasil dari 11 kali pertandingan. Peringkat kelima, Bali United, dengan 17 poin, hasil dari 11 kali pertandingan, peringkat enam, Barito Putra, dengan 17 poin. Peringkat tujuh, PSS Sleman, dengan 16 poin, peringkat delapan, Dewa United, dengan 15 poin, peringkat sembilan, Persib Bandung, dengan 15 poin, peringkat sepuluh, Persebaya, dengan 15 poin, peringkat sebelas, Persija Jakarta, dengan 14 poin, peringkat dua belas, PSM Makassar, dengan 14 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan sembilan poin, hasil dari 11 kali pertandingan, peringkat tujuh belas, Persikabo, dengan perolehan delapan poin, hasil dari 10 kali pertandingan, sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan lima poin, hasil dari 11 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak sembilan gol, peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak enam gol, dan Gustavo Tocantins, dari Barito Putra, dengan mencetak enam gol, Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak enam gol, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan enam gol. Peringkat kedua, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan lima gol, serta Gali Da Costa Freitas, dari PSIS Semarang, dengan lima gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan lima asist, serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan lima asist, peringkat kedua, Jaja, dari Madura United, dengan tiga asist, Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan tiga asist, ada Fidal, dari Persita, dengan lima asist, serta Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan catatan tiga asist. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, hari Minggu 3 September 2023. Persebaya Surabaya, akan melawan Borneo FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Di jam yang sama, Persikabo, versus Dewa United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Dilanjutkan pertandingan Barito Putra, versus Persis Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video. PSS Sleman, versus PSM Makassar, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.